Intro Setelah jeda internasional keriuhan di Tanah Inggris kembali menyapa kita pada akhir pekan nanti Dan ada salah satu ya kalau gue bilang sih ini sebuah laga besar ya Karena akan mempertemukan dua tim yang saat ini bercokol di pucat kelas semen dan yang satu lagi ada di posisi 4 besar Liverpool akan berhadapan dengan Chelsea di Stadion Anfield Akan menjadi sebuah highlight besar dari match week ke-8 Premier League musim 2024-2025 Halftime break edisi kali ini Gue yang jadi hostnya nih kenapa? Karena ada Mas ADP dan ada Dave Yang satu Liverpoolian Yang satu gue gak tau kenapa dia hilaf jadi fans Chelsea ya Tapi gue gak tau Bang DJ yang hilaf tuh harusnya jadi fans Tottenham Sama fans... Kasian dong Kang Iwan lo ngomongin lagi Jadi halftime break kali ini seru Karena yang satu fans Liverpool, satu fans Chelsea Dan biar gue takutnya ada sesuatu yang di luar dugaan Kayaknya kita masih tukeran tempat deh, gue di tengah nih karena gue netral Biar sebagai penengah? Iya kan? Gue netral Tapi gimana jersenya penengah kok jersenya juga salah satu tim yang mau main gitu Walaupun gue netral, ya gue pasti punya logika Gue lebih dukung tim yang kemungkinan menang Kemungkinan besar menangnya tuh lebih tinggi gitu kan Iya kan? Kita tukeran dulu nih ya Karena aku udah menang angin ya udah oke Mas ADP thank you loh udah hadir lagi Karena Mas ADP ini ya jadwalnya padat Dave juga padat tapi padat di kereta kalo dia misalnya belum Kalo berangkat patah Kalo renggang ya Kalo renggang ya Kalo renggang ada yang ada masalah berarti Iya 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 Dave dan Mas ADP kita akan ngobrolin di Premier League match week ke-8 Tapi sebelum ngomongin Liverpool sama Chelsea Jadi match week ke-8 ini akan dibuka dengan laga di Tottenham Hotspur Stadium Di kota London Dimana ada derby dua tim London Spurs melawan West Ham United Iya kan? Sebenernya kalo ngelihat materi pemain Dua tim ini seimbang sih Kalo menurutku ya Kalo menurut Mas ADP gimana ya? Yang mungkin pernah nonton langsung di London barangkali Kalo Spurs West Ham ini kira-kira gimana nih? Kalo dari popularitas Itu jelas Tottenham lebih banyak disebut ya Lebih banyak disebut Anggota The Big Six katanya Betul Kalo pun gak pernah Meskipun ya Gelarnya udah lama banget Mas Lebih banyak mengganggu Lima besar ya Lebih banyak mengganggu Cuma jadi pengganggu ya? Iya Pernah hampir juara tapi waktu itu kalah sama yang waktu dilatih oleh pelatih Italia Leicester Leicester City Musim 2015-2016 Iya waktu itu kan Pelatih muda Argentina itu Yang sebetulnya Pocetino Pocetino Sebetulnya itu momen terbaik ketika Tottenham Hotspur akan juara Hanya sayangnya juga ada tim yang lebih baik artinya Leicester City Dan ternyata momen itu hilang juga Jadi dari sisi popularitas Spurs lebih banyak terucap ya Lebih populer Lebih sering ditulis juga kayaknya kalo di Kompas ya Kalo di WSM ya Nah begitulah Nanti kita Tapi WSM terakhir malah dia dapet gelar loh Mas Trophy ya Di Conference League Tapi emang di Conference League Kalo Spurs kan ya itu tadi Pengganggu Pengganggu ya Masih banyak sebagai pengganggu Dan Derby London itu Lebih banyak sering Lebih populer itu Derby London Utara ya Antara Arsenal Dan Spurs gitu Tapi emang Underdog image itu juga kadang Bisa menguntungkan WSM ya Dalam hal ini Sehingga memang Sepak bola Mesti kita tunggu hasilnya Di akhir 2 kali 45 menit Jadi Kedua tim sama-sama punya peluang untuk menang sih Jadi Demi Masing-masing tim itu Mempertahankan Apa Ident 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 Dengan kota London ya Jadi Sebagai sebuah Mereka sama-sama klub dari ibu kota Dan Selama ini juga Ada Popularitas klub di luar Ibu kota Inggris Seperti Manchester Dan Liverpool Ya Tentu Gengsi Di tim kota London Akan membuat laga ini tetap seru Ya Dave Kalo menurut lu gimana nih Julen Lopetegi di WSM gitu ya Kayaknya Gak terlalu Belum ajak banget ya Kalo di klasemen kan sekarang Ya kalo Spurs lebih Peringkatnya lebih tinggi dibanding WSM Spurs Masih kehilangan Son Son masih cedera Karena kan kemarin di International Break Kita gak ngeliat Son berlaga di IFC Jadi Dan juga Di match sebelumnya Kalo gue gak salah itu Tottenham Berhasil Kena Bukan berhasil sih Kena comeback dari Brighton Udah munggul 2-0 Tapi dibalikin 3-2 Nah Poin gue disini adalah Lebih ke WSMnya Bisa gak dia memanfaatkan Pulang-pulang yang akan dia ciptakan Karena Kemarin WSM menang 4-1 Menang 4-1 Tapi launnya Ipswich Ya penting menang Iya Maksudnya Kalaupun Maksudnya kan ketemu Chelsea aja di Habisin Ya gak usah ngomongin Kalo Chelsea yang menang Ini fokus Fokus WSM sama Spurs dulu Lalu nanti lu ngomong Liverpool Nanti sabar Lalu justru itu maksudnya Ada momen gak Ada momen ya Ya oke Ada momen untuk Menyelipkan Chelsea ya 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 Mumpung ada momen Ada momen Silah gak silah Nanti Pung DJ bisa Mencarikan momen untuk liat dulu Buat liat dulu Lanjut Lanjut Nggak perbandinganku ini Sama-sama Derby London Ya 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 Maksudnya WSM ini harus bisa Memanfaatkan Dan harus bisa Se-efektif mungkin Untuk bisa Menghukum Tottenham gitu Walaupun Ya ini mungkin untuk WSM sendiri Berat ya Karena dia harus Tanding away ke Spurs Ya away nya juga kan Masih di kota London Gak jauh Tapi kan Poinnya ya Ini Derby London Ya Ada geng sitter sendiri Betul yang namanya Derby itu Mungkin Apapun data di atas kertas Mungkin gak begitu Menjadi patokan Jadi lu Pegang mana? Spurs Spurs menang? Mas ADP? Spurs juga Yaudah Disini kita imbang deh Lu sama-sama Spurs ya kan Untuk awal Untuk awal Masih netra Saudara-saudara Masih menjaga Rasa semua Ya kan Itu laga pembuka Iya Di jam setengah tujuh malam 19 Oktober Setelah laga tersebut Ya kurang lebih setengah jam Atau satu jam Di jam setengah malam Ada lima pertandingan Yang bersamaan digelar Betul Ada pertandingan Sesama tim promosi Southampton versus Leicester Di St. Mary Ya Kemudian ada Ipswich Tim promosi Menjamu Everton Everton Kemudian ada Fulham Menghadapi Aston Villa Agak seru Seimbang Newcastle Ketemu Brentford Brighton Eh Brighton sorry Brighton Brentford Yang akan pandang Ke Manchester United Apal banget ya Afal Sama kerjaan sehari-hari Lebih Afal Ini gue paling bingung Masa DP Gue kasih momen deh MU Lawan Brentford Secara MU kan udah pernah Kayak gimana sih kelas MU sekarang kan Amal Liverpool juga kan Iya Dibikin mati kutu ya Dibikin mati kutu Dibikin mati kutu ya Salah satu fenomena yang saya cermati dari MU adalah dia masih kesulitan untuk menemukan pelatih yang cocok setelah era Ferguson Ya itu benar Mungkin Kaliber Ferguson yang sangat sukses bisa di bilang seperti itu Dia menemukan generasi emas di Paul Schools kemudian Ryan Giggs, David Beckham, Roy Keane, Gary Neville dan sebagainya Ada yang masih tetap setia di MU di akhir karir dia tapi ada yang juga melalang buana seperti Phil Neville dan sebagainya Dan Treble ya Bukan Treble ya Treble Truly Treble Truly Treble Nah Setelah itu Itu banyak pelatih yang sudah dicoba ya Mulai yang pertama itu David Moyes David Moyes Lalu kemudian yang dari Belanda Van Hall Van Hall Louis Van Hall Sampai sekarang Morino aja pernah disitu Morino aja pernah disitu Iya Tapi tidak bisa menemukan ya Belum berhasil menemukan kesuksesan yang Mendekati Mendekati saja belum bisa ya Berkusen Jadi menurut saya Kalau Sorry Kalau ukurannya Premier League Title Belum ada lagi Belum ada Belum ada lagi Nah ini Masih harus menunggu rasanya Fans MU Fans MU ya To be fair ya To be fair To be fair Ini bukan Gue suka dibilang ini kayak half time break subjektif banget sama MU gitu kan Enggak Ini Walaupun di face Liverpool yang ngomong ya Tapi saya tetep wartawan olahraga Yang Agak proporsionalitasnya ya Oh iya Nanti saya ngomong Liverpool juga akan berusaha Enggak apa-apa wala Liverpool But lebih tinggi Chelsea Tapi nanti Tapi nanti Menurutku Masih harus ditunggu Pelatih yang Bisa Kalibernya itu mendekati Ferguson Ya Nah itu Itu Menurutku Keperhasilan Ferguson adalah Menemukan bakat-bakat dari akademinya MU Jadi Bukan semata Belanja pemain dari Luar klub Dari luar Inggris Tapi menemukan bakat-bakat Dari akademinya sendiri Dan kemudian dipadukan dengan Pemain-pemain dari luar Yang direkrut Yang memang sesuai dengan kebutuhan tim Jadi menurutku Dan kemudian secara Leadership Ya Itu Sangat Sangat berkarisma Menurut saya Saya baca bukunya Ferguson Yang berjudul Memimpin Dan ternyata Bahasa Indonesia juga Oh enggak saya diterjemahkan Bahasa Indonesia Diterjemahkan bahasa Indonesia Dave lu bisa baca bahasa Indonesia Yang pertamanya itu adalah Tentang mendengar Oke Nah jadi menurutku Leadership dimanapun Ternyata mendengar itu penting Jadi menurutku Kesuksesan Ferguson dalam hal ini Itu banyak mendengar Kemudian dia meramu Pemain-pemain terbaik Sehingga bisa menampilkan aksi-aksi terbaiknya Jadi Kalau MU belum berhasil Untuk mencapai prestasi yang Yang sesuai diharapkan Itu rasanya Belum ada racikan Squad yang Sesuai dengan Kebutuhan MU sekarang Dan kemudian Sang pelatih itu Belum berhasil menemukan Celah-celah Potensi terbaik Dari para pemain Sehingga bisa Diformulasikan dalam Tim yang Kompetitif dihadapan Lawan-lawan mereka Nah kalau kita ngomongin Brentford nih mas ya Ambulan Brentford Ya kita ngobrolin Eric Tenhack lah Kemarin Terakhir kan mereka Ketemu Aston Villa Banyak yang ngomong Kalau kemarin kalah Tenhack selesai Tenhack selesai Nyatanya kan selamat lagi nih Kan Kompas juga sempat nulis tuh Manager 9 nyawa Ini ketolong lagi kayaknya Iya kan Nah ini ngelawan Brentford Abis jeda internasional Main di kandang sih Main di kandang Tapi main di kandang ini kayak Seperti bukan jaminan ya Bukan jaminan Sekarang Tiga kali pertandingan kandang Praktis cuma waktu Matchday pertama Eh match week pertama Mereka bisa menang Fulham 1-0 Dan itu jadi satu-satunya goal Di kandang Ya Sementara dihajar Spurs 3-0 Di telan Liverpool 3-0 Nah ngelawan Brentford kira-kira Ya Secara peringkat Brentford sekarang lagi di atas M.U mas Di atas M.U mas Di atas M.U ya Coba kasih paham Brentford M.U mas Biar lebih enak gini Laganya besok nih gimana nih Apa Ada ekspektasi apa yang harus dijaga Gitu kira-kira Ya ekspektasi yang harus dipelihara Oleh tim Dan itu harus Diciptakan oleh Manager Adalah ekspektasi untuk menang Gak mungkin lah Pelatih itu Ya udah Kita Realistis saja Kita realistis saja Kita tahan tim tamu Kan gak mungkin Itulah makanya sebetulnya Di Setiap stadion itu Selalu Diciptakan Kekuatan-kekuatan Magis ya Sepertinya This is Anfield Jadi Ini Anfield Saya menciptakan momen sendiri Oke 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 Lanjut M.U juga sebetulnya Ada sebutan-sebutan Theater of Dreams Ya Ada gitu ya Nah itu diciptakan tentang Kalau lu punya mimpi Ciptakanlah mimpi itu di M.U Sebetulnya seperti itu Kalau kamu ingin Jadi pemain bintang Level dunia Datanglah ke M.U Kamu akan menjadi bintang disitu Melalui M.U Nah sebetulnya di masa-masa sebelumnya kan Level itu tercipta Dari misalnya Ya banyak lah Tadi disebut Paul Scholes Ryan Giggs Itu kan levelnya sudah Dunia lah Karena Eropa Kiblat sepak bola dunia Dan mereka Juara Liga Champion Salah satu seperti itu Jadi Seharusnya Ekspektasi yang harus diciptakan Ya tetap ekspektasi menang Apalagi di kandang Dan kemudian Kalau Itu Itu kan magis ya Theater of Dreams This is Anfield Dan sebagainya Itu Sorry saya nyebut Ya Magis itu Tapi harus diwujudkan dalam Realita Realita dalam kekuatan Iya Jadi ekspektasi Kalau ditanya ekspektasi Harus ekspektasi menang Harus menang Bagaimana menghimpun kekuatan itu Menjadi sebuah kemenangan Ya Itulah PR-nya Tenhag Tenhag Yang mungkin dalam hal konsistensi Karena ini kompetensi kan Bicara soal endurance ya Iya Konsistensi Kemudian Pemainnya mesti Dalam Performa terbaik Tim harus Dalam performa Sehingga menjawab Berbagai Tantangan lawan Dia akan Bisa 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 menang Menang Oke Dave Kira-kira Brentford Cetak goal lagi gak menit pertama nih Ini udah 3 kali pertandingan terakhir Brentford Selalu cetak Goal di menit pertama Yang Di Old Trafford kira-kira Ya Sebenernya Yang jadi pertanyaan tuh Kalau Brentford bisa Cetak goal di Awal-awal pertandingan Bisa gak MU bounce back Itu yang gue ngeri Nah itu Masalahnya Kemaren pun Walaupun lawannya Wolves Brentford ini ngamuk Bisa Cetak 5 goal 5-2 ya 5-3 Oh 5-3 ya Itu dia 8 goal ya Dengan melihat Performa MU yang belakang ini Kita semua tahu lah Maksudnya Lagi Trendnya lagi gak bagus Terus Melihat Brentford pun Kayaknya nih Cukup berusaha keras Untuk Apa namanya Untuk Bisa naik ya Untuk bisa naik juga Jadi Ini Diluar Liverpool sama Chelsea nanti ya Maksudnya Ini merupakan salah satu match yang Cukup Cukup apa ya Cukup suruh dan cukup Enggak sih Gue bilang sih Ini cukup bikin deg-degan fans MU Nah iya itu juga Cuman kan gue sebagai fans netral Kok lo fans netral? Lo fans Chelsea Di match MU sama Brentford kan gue Oh iya Sebagai fans netral Enggak lo pasti pengen Brentford menang Lo kan pengen Fans MU Wah gimana ya Ya intinya Kang Iwa tuh lo liat mukanya tuh Kasihnya blanksek Di ruangan juga ceritasi sama gue Iya kan Tapi berarti lo Brentford apa MU? Imbang sih ini Imbang? Kalau mas Dave? Brentford Lo MU ekspektasi dari Brentford ya Lo Brentford juga harus punya ekspektasi menang Betul 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 Iya dong pelatihnya semua Tiba-tiba menciptakan ekspektasi menang Emu pokoknya Kalau fans Liverpool kayaknya gak suka MU menang Udah Brentford ya Oke lah Intinya gini Kalaupun misalkan Brentford Seperti kata Mas Haripi Bisa menang Mungkin ini menjadi Apa ya Indikasi bahwa Ya siapa tau ini harus bisa melirik Thomas Frank Iya Untuk sebagai penggantinya TNH mungkin Thomas Frank Yang latih Brentford ya Dan pro-Denmark ya Gitu Ya oke lah ya Ya sudah oke lah ini untuk Walaupun harusnya Ini harusnya dimenangkan oleh MU Main di Stamford Bridge ya Tapi Ya Ngelihat Apa namanya tren dari Brentford ya Oke We'll see Lima pertandingan yang digelar bersamaan berakhir Jelang Ganti Hari Hmm Ada pertandingan di Laga berikutnya adalah EFC Bournemouth Menjamu Arsenal Gua keduan-kelu nih Yang gua denger Bukayo Saka cedera kemarin Iya Sehingga dia berpotensi tidak diturunkan Arteta Artuan Bournemouth Artinya Para de Tujuh pertandingan dia selalu cetak asis Itu akan selesai Kalo dia gak main Pertanyaannya Dengan Odegaard gak main Bukayo Saka gak main Lalu siapa yang akan mendistribusi bola Ke barisan depan Arsenal Ehm Meskipun dia keline rest Mereka nyataku loh Iya Waktu di Internasional Waktu Inggris ngalahin Apa namanya Finlandia terakhir Hmm Ini sebelum menjawab ke situ Baru dapet info lagi nih List dari injuri pemain Arsenal itu Ternyata Kai Havertz Ben White dan juga Timber Di itu masih Masih cedera Tapi kalo Havertz katanya cedera ringan Iya Kalo Timber kan masih Apa namanya Ehm Cederanya masih Masih belum tau baliknya kapan kan Cuman yang baru-baru ini memang Bukayo Saka Di pertandingan Inggris melawan Yunani Inggris lawan Yunani Sebelumnya Kalah Inggris 2-1 Iya Diantara match itu lah Pokoknya Bukayo Saka tuh cedera Yang akhirnya digantikan oleh Cole Palmar Tapi melihat Arsenal ini tadi pertanyaakan Siapa yang akan bisa men-upply Ya biasanya Bukayo Saka selalu aktif invert ke dalam Dan punya kontribusi Punya kontribusi Yang bisa memainkan posisi di situ kan ada Gue ngeliat pemain mudanya ya Ehm Nua Neri Namanya Dan juga Ehm Gabriel Jesus dan Rahim Sterling pun harusnya bisa dipasang di situ Jadi buat gue ini bener-bener apa Walaupun lawannya bermas ya Ujian untuk Arteta Bagaimana dia ngeliat pemainnya Ehm Yang bisa di convert atau dibuat Se efektif mungkin yang bisa digantikan Yang bisa menggantikan Bukayo Saka di situ Oke Gitu dan gimana nanti Apa namanya Aplikasi di lapangan Aplikasi di lapangan Suplainya Ehm Untuk ke pemain Ke strike atau penyerang Arsenal Ya itu harus dilihat nanti gitu Karena memang Baru kali ini kan kita melihat Dua pemain kunci dari Arsenal tuh cedera Yaitu si Odegaard sama Bukayo Saka Dan dilihat dari tren-tren sebelumnya Arsenal sebelum main Mundur bertahan Gitu Mas ADP Arsenal kan dua musim terakhir kan Runner up ya Runner up ya Tapi musim ini kan Kayak ada kerinduan lah Ya Buat fans Arsenal Bukan kaya Bukan kaya Memang sejatinya Sejatinya rindu Dan musim ini Sebenarnya Mereka belum kalah kan Ya Sejauh ini belum terkalahkan Dan kemarin di Dalam satu ujian Berat musim ini Di Etihad Stadium Mereka Bisa menangimbang Manchester City Besok ngelawan Burnout Lepas lawan Burnout loh Kira-kira Arsenal menurut seorang Mas ADP Gimana nih? Kalau Arsenal itu menurut Aku cukup konsisten Mempertahankan Filosofi permainan Nah Dan dia Transformasi pelatih dari Wenger ke Arteta ya Langsung ya itu ya? Enggak Enggak ya? Ada Una Emery sebelumnya Ya Una Emery dan sebagainya Tapi sebagai klub Yang mempertahankan Filosofi permainan Umpan-umpan pendek Kemudian Dari kaki ke kaki Dan sebagainya Meskipun temponya lebih cepat dari yang Seperti ala Barcelona Itu dia konsisten loh Artinya transformasi Filosofi Kepelatihan di Arsenal itu Jalan dengan baik Jadi Kalau Filosofi itu berhasil Dipertahankan Dari pelatih ke pelatih Dari tim ke tim Kehilangan Satu dua pemain Karena cedera itu Seharusnya bukan masalah Dan Squad yang ideal adalah Squad yang Siapapun bisa mengisi Pemain pelapis Bisa mengisi Squad pemain utama Yang sedang cedera Tanpa banyak Gap kualitas gitu Nah Dari beberapa Tadi Dev sudah menyebut Beberapa pemain Rasanya sih Pemain Dari posisi yang Tidak ideal Itu bisa mengisi Posisi Bukayo Salka Maupun Nordegard Oke Aku sih optimis seperti itu Karena secara filosofi Mereka sudah 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 Bisa mempertahankan Sekian lama ya Soal Dia dua kali Musim terakhir itu Narap itu Garis tangan ya Kita Apa ya Berusaha yang terbaik lah Betapa yang terbaik 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 Defense Arsenal Iwan lagi Engga 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 Pekan ke-8 Sebenarnya Sama-sama Sudah mengalami Kekalahan Kalah Sama-sama Di kandang sendiri Ya Chelsea Waktu menjamu Manchester City Liverpool Ya sama juga Manchester City kan Juara Liga Champions Ya Liverpool juga kalah Dari Nottingham Point Yang pernah juara Champions Tapi gue gak mau bicara Bicara besok Abis laga Jeddah Internasional Ya kan Ya Kalau gue tanya siapa yang menang Lu pasti Liverpool Pasti Chelsea Gitu kan Tapi Liverpoolnya Arnold Slot Gimana besok mau ngalahin Chelsea Ya Kira-kira Nanti aku tanya Arnold Slot Nah itu iya Ya sebenernya Gue tanya sekarang Jawab Untuk jawab Untuk jawaban yang lebih pasti Yang lebih pasti Saya kan bicara soal Analisis ya Analisis Menurutku laga lawan Chelsea Ini adalah Ujian real Liverpool Jadi berarti kalau Ujian real Nganggep berat dong Chelsea Oh iya dong Oh iya dong Menaruh hormat Menaruh hormat banget ini Makanya Aku bilang Saya itu pengamat yang juga proporsional Siap Ini tenang Ini dinaikin dulu nih Chelsea Tau ujung ini Ntar ya Karena faktanya adalah Semua tim yang di kalahkan Di awal musim ini Dan ini menjadi Start yang bagus bagi Unslot Itu tim yang Berada di papan bawah Kecuali MU Kecuali MU ya Emang posisi MU sekarang lagi di papan Posisi di bawah Ya maksudnya Maksudnya Kalau tim besar MU Tapi posisi memang Posisinya Semua posisinya itu Posisinya semua di bawah Gua habisnya dibully as MU nih Dan kebetulan Apa Salah satu tim yang mengalahkan Liverpool musim ini Nottingham Force Itu adalah tim Dengan posisi yang cukup baik Musim ini Di musim ini Baru Baru Kalah sekali Ya Posisinya Jadi Mengapa ini Tantangan real Liverpool Jadi kemarin menang-menang Lawan Tim papan bawah Yang dia kalah adalah Tim dengan posisi Peringkat Cukup baik Nah ini lawan Chelsea Yang sedang dalam posisi yang baik Nomor empat Nomor empat Itu bener-bener Pembuktian Pembuktian bagi Arnes Lord dan Riverpool Itu bener-bener Real test For the team For the Anfield team Apakah mereka bener-bener Bisa Mengalahkan Chelsea Artinya bener-bener Calon juara Kalau begitu Kalau dia Masih panjang Mas Kalaupun menang lawan Chelsea Masih panjang Tapi ya calon boleh lah Calon juara Itu kan setidaknya sudah Sudah menjadi Sudah ada kata calon Candidat lah ya Ya Setidaknya untuk pemimpin di tengah musim Meskipun belum tentu Masih panjang Masih game ke delapan Pemimpin calsemen di tengah musim Belum tentu kepastian juara Tapi Harus dijawab oleh Arnes Lord Bahwa Lawan tim yang Papan bawah kita menang Lawan tim yang ada di posisi Lima besar Liverpool juga menang Itu adalah Menurutku Ini penentuan sih Dari sisi Moral Dan kemudian Moral tim Dan kemudian Apa ya Soliditas squad Jadi Apalagi setelah Jeddah Internasional Jadi Kembalinya Biasanya kan disitu Ada banyak masalah Ya Ada yang bisa cedera Ada yang bisa cedera Ada yang bisa cedera Ya Itu Rasanya Racikan dari Slot Itu akan sangat Menentukan Bagaimana Bagaimana Kedalaman squad Mereka untuk Menang melawan Jalsi Apalagi ini di Tandang sendiri Karena tadi aku bilang bahwa Situasi Magis dari Tadion Tandang Disi Senfield Itu seharusnya Terimplementasikan Dalam permainan Jadi bukan hanya Orang memandang Angker Tadion Enfield Tapi juga Keangkeran itu Terwujud dalam Bagaimana Liverpool Menandingi Lawan-lawannya Meladeni tamunya Itu dengan Squad terbaik Dan penampilan terbaik Oke Mas Sebelum jadi internasional Liverpool Menang 1-0 Lawan Bournemouth Kalau gak salah ya Gue lupa menang 1-0 Pokoknya menang 1-0 Ada yang menarik Hari itu Louis Dias Yang lagi gacor-gacornya Malah Di bench Waktu ini Di bench ya Nah Menurut Mas ADP Apakah laga menghadapi Chelsea Dia Pantas untuk dijadikan starter Kalau bicara Louis Dias Mas Dalam tugas internasional Bersama Columbia Terakhir Columbia menang Menghadapi Gue lupa ya Peru atau 4-0 Itu Louis Dias nyata gol Iya Nah apakah posisi Louis Dias Akan kembali masuk ke starter Pada pertanyaan Chelsea nanti Dengan mencadangkan Kembali Cody Hakpo Atau Darwin Unes juga Dicadangkan Atau gimana Kalau menurut Mas ADP Kan kalau kayaknya Di depan itu Yang pasti Kalau starting elevennya Muhammad Salah Salah Iya kan Soalnya Liverpool lagi keren Mas Dominik Sabosla juga Kemarin cetak brace Cetak brace Buat Hungaria Lawan Bosnia Nah ini kan gue ngerasa Ini di luar netralitas Orang host ya Di luar SFO Di luar ya Iya Atau proporsional Proporsional Kan sebagai Arnold Slot Gue ngebayangin Kira ini pemain gue Baru pulang dari laga internasional Mainnya bagus semua Enzo Fernandes juga Bersama Argentina Terakhir Menang 6-0 Lawan Bolivia Dia main penuh juga Eh main juga Kira-kira Kalau lu jadi Arnold Slot Yang mau turunin siapa? Ya Kalau menurut saya Mungkin Ini Strategi juga ya Ketika melawan Laga sebelumnya Itu Louis Dias Bukan starter Sementara Dia tetap menang Jadi menurutku Squad yang lebih optimal Akan diturunkan Untuk melawan Chelsea Karena ini Seperti aku bilang tadi Ini ujian sebenarnya Hmm Jadi menurut saya Louis Dias sih Layak menjadi starter Karena di Columbia Itu dia menjadi Bintang masa depan Dan rasanya Katerisasi bintang Setelah era James Rodriguez Itu memang Dilanjutkan oleh Salah satunya oleh Louis Dias Jadi menurut Menurutku sih Louis Dias layak Dipasang Dipasang Gue tadi kebalik Maksud gue Liverpool Alexis McAllister Alexis McAllister Kebetulan Enzo Fernandes Main juga Main juga Partner timnya gitu ya Boleh-boleh lagi Salah-salah Lupa Untuk fairness aja Untuk fairness Tadi kan karena sudah Ada angin untuk Liverpool Sebut aja Untuk Chelsea Untuk Chelsea Tapi gini Dave Chelsea itu Udah lama banget Gak bisa Menang Menang Lawan Liverpool Terakhir menang itu 5 Maret 2021 1-0 Memang di Anfield Waktu itu menang di Anfield Golnya Mason Mount Ya kan Yang udah pindah Ke MU Ke MU lagi MU mulu Tapi musim lalu Louis Dias Dominic Sambos Gue lupa Ada Ada dua lagi ya Itu Berpesta Membuat pesta goal Bagi Liverpool Mengalahkan Chelsea 4-1 Oh iya Iya kan Nah Apakah Seorang Enzo Mareska Dalam kunjungan pertamanya Ke Anfield Udah punya strategi matang Dari sisi lu lah Atau lu emang Ya udah lah gue Seri aja udah bagus Gitu Atau gak kalah besar aja udah keren Mungkin pada akhirnya Seri juga udah bagus Ya Tapi gini Ini jawaban gak tertukar Gini Ini fans The Blues ini kecewa banget ini bener Perwakilan di halftime breaknya kok kayaknya Udah dikasih momen Astaga Tuhan Gini 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 Gue tuker juga nih baju Enzo 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 Mareska sudah Mempersiapkan Salah Suatu taktik untuk Menghadapi Liverpool nanti Gila Lu bisa tau gitu ya Salah satunya Dia Sudah Apa namanya Punya strategi Untuk Renato Vega Oh iya Karena Marco Corella Sama Wesley Fofana Suspeng kan Bukan sepertinya Memang akan nepen Iya absen Karena akumulasi kartu Jadi Mau gak mau Lini belakang nih akan Akan berubah Ada di permak ya Malo Gusto tapi masih main lah Malo Gusto sama Levi Colwell Masih akan starter Oke Jadi paling Diganti sama Tosin Dan juga Sama Renato Vega Nah Enzo Mareska sudah punya Strategi Tersendiri Untuk Renato Vega Karena itu posisinya Yang harus diajaga itu Memang salah kan Gitu Karena memang Ya kita tau Liverpool tanpa salah hanya Tidak benar Tim dari Liverpool tanpa salah tidak benar jadinya Jadi Ini Wajah yang baru Bang DJ Ya Dari Chelsea Karena musim lalu juga Apa namanya Ya Yang harus diakui Memang Chelsea tidak bisa Apa Menyamakan Kualitas Atau Menyamakan permainan dari Liverpool Gitu Dan di Final Karabokap Kalau gue gak salah Kalah 1-0 Kalah 1-0 Goalnya udah menit akhir Menit akhir Ya Dan di Match kali ini justru Gue malah Apa ya Kayak Belum punya gambaran aja Maksudnya Apa nih yang akan di Perlihatkan oleh Enzo Marezka Ketika menghadapi Liverpool Karena Ketika di match awal Melawan Manchester City Kan itu masih awal Masih Cari pemenaran Cari pemenaran Enggak Apa Ya kalah lah 0-2 Iya kan Tapi kan maksudnya disitu Sistemnya belum firm Belum firm Pemainnya juga masih dicari Komposisinya Nah sekarang kan udah ada nih Ya Ya at least Marezka sudah menemukan Apa Starting line up yang pakem Untuk Untuk Chelsea Nah gue harap Ini match akan berlangsung Dikuasai atau dikontrol oleh Liverpool Sepertinya gitu ya Iya Nah makanya gue harap Chelsea bisa memanfaatkan Transisi serangan balik Dan bisa efektif disitu Karena Belakangan Kenapa Chelsea bisa cetak Banyak goal Melawan Wolves Lawan Brighton Dia bisa Apa namanya Memanfaatkan Transisi serangan balik Dengan efektif gitu Iya Nah gue harap itu yang akan ditunjukkan Sama Marezka dan juga squad Chelsea Ketika melawan Liverpool nanti Iya Tapi gini ya Mas ADP sama Dave ya Ini duel Liverpool sama Chelsea Gue sebenernya Kalo dari sisi yang Penikmat sepak bola Ini gue menantikan duel Seru duel keras Hmm Antara duo Liverpool Alexis McAllister Dan Rian Gaffemba Bertemu dengan Moises Caicedo Dan Enzo Fernandes Iya Sebagai Palang pertama Menahan serangan Dari lawan-lawan mereka Hmm Kalo menurut lu Apa yang akan dilakukan Seorang Enzo Marenska Untuk bisa Merusak Ritme McAllister Dan Gravenberg Yang udah semakin aja Semakin patem Karena dia kan mereka mendukung Mohamed Salah Louis Dias Iya kan Diogo Jota Saboslai Kira-kira seperti Atau jangan-jangan emang Kalo biasanya dua ini Mungkin ditambah lagi satu Untuk gelandang bertahan Untuk menahan ini Ya emang Gravenberg itu Beberapa Match Tracer emang Sangat dipuji Dan memang layak dipuji Menemukan form terbaik Menemukan form terbaik Di bawah Arnes Lott Menemukan form terbaik di bawah Arnes Lott Tetapi Bukan berarti Apa namanya Liverpool tidak Tidak Apa namanya Meninggalkan celah gitu Iya bener Kadang Ketika Apa namanya Liverpool lagi dalam posisi menyerang Kadang ada satu posisi Atau satu ruang Bisa ada celah 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 diantara Virgil van Dijk Dengan Konate Konate Itu selalu ada Beberapa kali kejadian Ya itu Maksud gua Meski gak jadi goal ya Karena sampai sekarang Liverpool baru dua loh kebobolannya Iya 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 Nah maka dari itu Kalo ditanya bagaimana nanti Perang di lini tengah Gua akan Gua Gua pasti mengira Chelsea akan bermain lebih Bertahan Main di babak sendiri dan Mengandalkan Serangan balik Serangan balik Dari Passing-passing yang akan diberikan oleh Enzo Fernandes dan juga Moises Caicedo Mungkin Serangan-serangan di tengah Akan dipatahkan sama Caicedo Karena Memang Caicedo gua liat ini Dia salah satu pemain dengan karakter yang Bisa ngebreaker serangan dari Lawan Dan juga gua bisa ngeliat Enzo Fernandes yang memiliki Visi yang Luar biasa dan kualitas passing yang cukup bagus Berenpet tarung Berenpet tarung juga Itulah Makanya kenapa Mungkin Banyak netizen Atau orang-orang lain Lihat Kalau Bahwasannya Enzo Fernandes ini Gak cocok main di duetkan oleh Caicedo Tapi gua melihat Sebaliknya Gitu Kalau misalkan kerja sama ini berjalan dengan baik Gitu Ya walaupun Kadang ada Ada miss-nya Ada keplexitas Tapi ketika ini berjalan dengan works Ya gua rasa Ada kesempatan untuk Ini salah satu senjata yang cukup Bahaya bagi Chelsea Karena Chelsea ini sekarang udah punya winger-winger yang cukup cepat Yang bisa Apa namanya Ngebantu Transisi serangan balik dari Chelsea gitu Bagaimana Ya nanti seru sih Gua Ngelihat Jaden Sancho yang akan Berapa Melawan Trend dan juga Kalau main Dan juga Bagaimana Robo Melawan Madweke Ditambah lagi kalau misalkan Palmer dan Nicholas Jackson lagi on fire Waduh rame itu Dan keepernya gak ada Ellison Biasanya keepernya bukan Ellison Bukan Ellison Seika lahir kayaknya bisa main Mungkin kayak lahir Kalau dua pemain ini On fire Ya sorry itu sesi masa DP gitu ya Kemenangan akan milik Chelsea ini nanti Ya ini makanya Momen Momennya Chelsea Baru kali ini memanfaatkan Gila 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 Mas Ternyata dia bikin klimaks ya Tapi mas ADP ya Kalau kita kembali ngomongin Liverpool ya pemain ya Kalau Mengandalkan Diego Jota mencetak gol ya bener Muhammad Salah Luis Dias yang juga sudah 5 gol ya kalau gak salah sejauh ini Iya 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 Tapi yang menarik ada satu nama Trend Alexander-Arnold Ini gue pake nih kostumnya Iya 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 Ternyata Alexander-Arnold Dalam laga internasional bersama Inggris Di bulan Oktober Menghadapi Yunani dan menghadapi Finlandia Tren Alexander-Arnold itu Dipasang oleh Lee Karsley di kiri Wih Di asnya kanan Tapi Kylie Walker yang dipasang kanan Kylie Walker kanan Dia main di kiri Dan bermain cukup bagus Bahkan Alexander-Arnold cetak gol Free kick kan Ya free kick Ya artinya Bagus lah Itu menambah Percaya dirinya dia Jadi kayak Alexander-Arnold Sobosley Luis Dias Pulang kembali ke Liverpool dengan cetak gol Gimana kira-kira Peran seorang Alexander-Arnold Dalam laga nanti ya Walaupun kayaknya Dia akan kembali ke kanan Tadi dia sudah bilang Ini akan menjadi Laga yang menarik Yang ditantikan Karena akan ada barangkali Dia akan bertemu dengan Jaden Sancho Di lapangan gitu Karena di sisi yang kurang lebih sama Ya Sebelum Bicara soal Alexander-Arnold ya Begini Yaudah Alexander-Arnold lah ya Jangan ditahan Jangan ditahan Lepas Aku baca The Times ya Salah satu analisis Alexander-Arnold Di bawah Arnold Justru tidak akan banyak Overlap ke depan gitu Sehingga dia akan cukup Cukup disiplin Untuk menjaga Wilayah pertahanan Liverpool Itu sudah berdampak pada Jumlah Sentuhan Bolanya Yang menurun Dari Sekitar 100 ke 70 Saja gitu Per game Per game Sehingga memang Itu adalah Salah satu Perubahan Di lini belakang Liverpool Nah itu kuncinya Adalah pada Kesiapan Liverpool Untuk Transisi dari Menyerang ke bertahan Jadi dia akan Juga cepat Dalam melapis Pertahanan Ketika bola sudah direbut Lawan gitu Karena memang Tadi saya juga Dalam Beberapa hal Sepakat dengan Dave Bahwa Chelsea akan lebih banyak bertahan Sementara Liverpool jelas Akan mempergunakan Posisinya sebagai tuan rumah Untuk handling the game Jadi Dia akan mengupayakan Perwujudan dari Teori sepak bola Lebih banyak menguasai bola Akan lebih Punya peluang Untuk menang Lebih besar kemungkinan Untuk menang Jadi dia handling the game Kemudian Mempressure lawan Menekan lawan Tapi Harapannya tentu Syaratnya adalah Transisi dari Menyerang ke bertahan Bagus juga gitu Sehingga memang Itulah tadi Makanya Alexander Arnold Tidak akan Terlalu banyak Kedepan Jika diperlukan Saja ke depan Tapi Jika tidak Maka dia akan Lebih banyak Menjaga Lini belakang Jadi tidak Terlalu ke depan Nah memang Tantangan bagi Liverpool adalah Bagaimana supaya Meredam serangan balik Dari Chelsea Karena serangan balik Yang baik Itu tentu Jumlah Sentuhan bolanya Itu Kurang dari 10 Bahkan Kurang dari 8 Itu sudah menciptakan Gol Semuanya harus akurat Bahkan Kalau bisa 6 sentuhan Sudah berbuah gol Sehingga cepat Dan akurat Itu syarat serangan balik Yang baik Bagaimana caranya Liverpool Untuk mengatasi serangan Balik Tersebut Maka itulah Kunci dari Kemenangan Liverpool Salah satu tim Yang menerapkan serangan balik Cukup baik Adalah Real Madrid Di era Mourinho Menurut saya Jadi dia Benar-benar mempersilahkan Tim lawan Salah satunya adalah Barcelona untuk Menyerang Dan kemudian Dia menyiapkan Formula serangan balik Yang cepat Beruntung Beruntung ketika itu Dia punya Salah satunya Cristiano Ronaldo Sehingga bisa Menghukum lawan Memfonis lawan Dengan serangan balik Yang cepat dan akurat Sehingga berbuah gol Nah ini Situasi semacam ini Situasi semacam ini Rasanya akan menjadi Skema pertandingan yang menarik Jadi Yang satu akan berusaha Kontrol the game Kontrol the game Yang satu mencari peluang Mencari peluang Mencari celah Dan memaksimalkan serangan balik Serangan balik Jadi skornya Liverpool menang? 2-1 2-1 Kayak kostum 2 Ini 1 gitu ya Iya Tapi gue ngeri nih mas Lu ngomong Maureen Maureen tuh pernah di Chelsea Masalahnya Jangan-jangan nanti Dia bertukar Seperti ini nih Resep ya 2-1 ya Lu Dave? 3-2 Chelsea menang Tadi lu sempet bilang Seri aja bagus Pada akhirnya Kalau nanti hasilnya seri pun Itu udah bagus untuk Chelsea Tapi kalau skornya 3-2 Gue seneng Karena laga itu berarti Laga Akbar Panen gul ya Panen gul Penonton yang datang ke Anfield Juga kan Disuguhkan dengan Goal-goal yang banyak gitu kan Ya dan mudah-mudahan gue harap Klasemen akan berubah lagi nanti Ya kalau Liverpool tergelincir Ya kemungkinan Bisa terjadi perubahan Kalau tadi Arsenal menang Dan satu lagi Yang tadi City melawan Wolves Kan kayaknya Ini akan jadi milik Milik City ya Wolves sampai sekarang Belum pernah menang Masih di dasar klasemen Gue gak tau apa yang terjadi Dengan Wolves musim ini ya Iya lah itu udah pasti Milik City walaupun Gak ada Rodri dan juga Kevin De Bruyne nya Lawan Newcastle seri Terus kan abis itu Menang lagi kan Iya Makanya Jadi kayaknya Kalau City menang Yang menarik cuma satu sih Dave sama Mas ADP Laga City Wolves Itu bukan hanya City menang Erling Haaland kembali Nyatagol apa enggak Nah itu Itu sebenarnya yang jadi poin Karena dalam 2 pertandingan terakhir Tanpa Kevin De Bruyne Tanpa Rodri Iya Erling Haaland Buntu Iya kan Ini yang akan menjadi Benang Merah dari Wolves lawan Manchester City Iya Matchday ke Atau match week ke Delapan League English akan ditutup Dengan duel Antara Nottingham Forest Dan Crystal Palace Crystal Palace Ya gue rasa Ini main di City Ground Di kandangnya Nottingham Forest Dengan Palace Masih labil Iya kan Barangkali Nottingham Forest Pasukan Uno Espirito Santo Akan Ambil poin penuh Bisa Bisa Iya kan Jadi gue lu salaman dulu lah Biar enak nontonnya Liverpool sama Chelsea Oh gitu Iya kan salaman biar enak Iya kan Oh oke Oke Liverpool 2-1 Chelsea 3-2 Iya Gue sih seri 2-2 2-2 2-2 Iya 2-2 nya seri maksudnya Nanti skemanya di menit-menit terakhir Levi Colwell corner Iya Sebelum gue tutup deh Apa yang mau disampaikan ke fans Chelsea Pas ADP Sabar aja Dan tawakal Untuk Mendoakan Chelsea karena Apa ya Bertandang ke Anfield Not that simple That simple Iya kan Hati-hati Kenangan musim lalu 1-4 coy Iya kan Lu Ke fans lu aja deh Atau mau ke fans Liverpool Fans Liverpool Iya Buat fans Liverpool sih Gue bilang Anfield udah gak sangkar dulu ya Enak aja lu Kamen kalah sih Iya makanya Karena Nottingham Forest Sudah membuktikan itu Dan Real Madrid juga udah pernah membuktikan itu Jadi Di akhir pekan nanti Chelsea juga akan membuktikan itu Kalau Anfield sudah tidak angker lagi Gitu aja Gila-gila Gue paling suka Kalau 2 fans ini pede banget dukung timnya Kenapa? Ya karena itulah Esensi dari mendukung sebuah tim Betul Tapi jangan lupa Siapin hati Kalau lu tidak sesuai ekspetasi Halftime break Edisi kali ini Setuntas sampai disini Kita akan ketemu lagi Di edisi berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye